Dari Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2016, saya Arifat Mihastuti akan melaporkan situasi dan kondisi terkini seputar angkutan lebaran tahun 2016. Hari ini, Sabtu 2 Juli 2016 atau H-4, diprediksi akan menjadi puncak arus mudik pada beberapa moda yaitu udara, laut, dan kereta api. Sementara itu, untuk puncak arus mudik untuk moda darat akan jatuh pada esok hari atau H-3. Dilaporkan telah terjadi sedikit kepadatan kendaraan pada jalan menuju Pelabuhan Merak tadi malam. Namun, hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi pagi, pantauan CCTV menunjukkan kondisi Pelabuhan Merak ramai lancar. Diperkirakan puncak arus mudik pada Pelabuhan Merak akan terjadi malam hari ini. Untuk mengantisipasi hal tersebut, PT ASDP telah menyiapkan 11 kapal tambahan. Laporan selanjutnya terkait program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan. Kemarin, Jumat 1 Juli 2016, telah diberangkatkan 104 truk yang mengangkut kurang lebih 3.100 sepeda motor pemudik yang mengikuti program mudik gratis menggunakan moda bis. Tips bagi Anda yang akan mudik menggunakan bis. Gunakan bis yang telah ditempel stiker uji kelaikan dan berangkat dari terminal yang resmi. Hindari menggunakan bis yang berangkat dari terminal yang tidak resmi. Kami mengimbau kepada para pengemudi yang terjebak kemacetan, agar tetap tertib dan bersabar. Hindari saling menyerobot yang akan memperparah kemacetan. Untuk mengetahui situasi terkini seputar penyelenggaraan angkutan lebaran 2016, perkembangan sektor transportasi, atau ingin memberikan kritik, saran maupun informasi, Anda dapat mengikuti akun sosial media kami melalui Facebook, Twitter, dan juga Youtube di Kemenhub 151, atau melalui telpon kontak senter 151, atau melalui email di info151.debhub.go.id. Demikian laporan hari ini. Nantikan laporan kami selanjutnya. Ingat, lebih baik tidak berangkat daripada tidak pernah sampai. Saya Arifat Mihastuti, Biro Komunikasi dan Informasi Publik melaporkan. Terima kasih telah menonton!